musik 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 hallo kembali lagi dengan channelnya anji puja tesuma ini anji udah siapin tepung sagu setengah batang keju parut kalian boleh pakai brand apa aja 1 butir kuning telur lalu ada gula tepung atau gula halus atau apa aja deh namanya di kota kalian ya dan ini ada santan instan anji pakai brandnya sasa lalu ada margarin kalian boleh pakai butter juga lalu ada garam nah untuk peralatan pakai plastik segitiga sama catakan kue seprit musik nah langkah pertama anji sangrai dulu nih tepung sagunya jadi disangrai itu biar lebih enak lagi jadi ini disangrai sampai tepungnya itu berasa kayak ringan gitu kalau diaduk musik musik selanjutnya kita masukin margarin musik 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 lalu masukin gula tepung atau gula halus kalian bisa pakai brand apa aja yang ada di kota kalian musik terus diaduk sampai semua tercampur lalu masukin kuning telur dan kocok lagi hingga rata sampai semuanya benar-benar halus lalu masukin santan instan musik kalau adonan semua udah masuk itu diaduk terus ya sampai rata sampai semuanya tercampur kalau adonannya udah terlihat mulus kayak gini sekarang giliran si keju parut kita masukin jadi tadi yang dipakai keju parutnya ini setengah batang aja kalian boleh pakai brand apa aja jadi ini yang dipakai yang pro cheese terus keju parutnya ini yang gak masukin semua hanya 1 per 7 1 per 7 aja jadi sisanya 1 per 3 itu yang dipakai buat topping ntar untuk sagunya pas di oven atau di tangga dan yang terakhir kita masukin sagu yang udah disangkrei tadi kalian bisa masuk perlahan masukin sedikit-sedikit jadi ini anggi karena udah gak sabar ya mau bikin jadi anggi langsung masuk semua diaduk rata terus ya sampai semuanya rata ntar kalo semua udah rata kalian bisa kasih warna atau tetap dengan warna yang seperti ini nah ini anggi udah siapin plastik segitiga sama catakan kue sprit anggi pake 2 plastik ya biar lebih kokoh gitu lalu masukin adonan ke plastik segitiga ini masukin gak usah semua separuh aja nah kalo kalian pingin dikasih warna bisa kalian tinggal tetesin warna itu ke plastik setepes atau 2 tetes lalu masukin adonan 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 selamat menikmati 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 ve Hermel kita membentuk adonan Anggi udah pakein loyang ini dengan kertas roti kalian bisa pake margarin dioles tipis aja tapi karena Anggi pengen pake kertas roti jadi lebih gampang kalian bisa bikin bentuk sesuai selera kalau udah dibentuk ini sekarang dikasih topping jadi tadi ada sisa keju yang diparut Anggi kasih toppingnya sedikit aja diatas buat lebih cantik kalian juga bisa pake choco chip bisa pake selai strawberry selai nanas pokoknya sesuai selera aja oke nah sekarang waktunya kita panggang Anggi pake oven liste jadi pake api atas bawah dengan suhu 150 derjat selama 35 menit dan tada telah sagu keju yang sudah dipanggang terima kasih sudah menonton jangan lupa di subred ya like komen dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.